Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bahkan ada kemudian dalam mazhab syafi'i menyebutkan Ar-Rahman Al-Mi'an. Jadi gadai yang diperjanjikan. Jadi gadai yang diperjanjikan. Kalau gadai sebenarnya adalah hutang pihutang. Kalau ini enggak, sudah terjadi transaksi jual belinya. Tapi dijanjikan akan dibeli kembali dengan harga yang sama. Nah, jamaah ini mulakan oleh Allah. Cirinya, yang pertama, jual beli wafa' ini ada dua kali akad jual beli. Atas barang yang sama, dilakukan oleh pihak yang sama. Ini ciri-cirinya. Jual beli ini ada dua akad. Satu akad saya menjual kepada bapak. Lalu yang kedua akad bapak menjual kepada saya. Pembeli dan pelakunya sama. Yaitu orang-orang itu juga. Nah, ini ciri-cirinya. Yang kedua, jamaah ini mulakan oleh Allah SWT. Dia membeli di harga yang sama. Dan yang ketiga, ada unsur janji. Saling berjanji di antara kedua belah pihak. Bahwa penjual berjanji akan menjual barang kepada pihak kedua. Dan pihak kedua berjanji satu hari nanti akan menjual barang itu kepada pihak pertama. Nah, jamaah ini mulakan oleh Allah SWT. Yang terakhir kita bahas bagaimana hukumnya. Nah, jamaah ini mulakan oleh Allah SWT. Para ulama berbeda pandangan dalam bab ini. Yang pertama, ulama Hanafiah, Imam Hanafi, itu berpendapat bahwa jual beli ini sah. Diolehkan. Karena alasan yang pertama, pembeli menjadi pemilik atas barang yang dibelinya. Karena jual beli wafak merupakan perjanjian yang memindahkan kepemilikan barang yang diperjual belikan. Jadi sah kan? Saya jual barang ini. Barangnya ada. Ruangnya juga ada. Ijab kaburnya juga ada. Kemudian penjual dan pembeli juga ada. Rukun jual beli terpenuhi. Kemudian Imam Hanafi juga mengatakan, jamaah ini mulakan oleh Allah SWT. Ada perjanjian yang namanya fasah. Yaitu hak untuk membatalkan jual beli dengan mengembalikan barang yang dibeli apabila penjual mengembalikan harga kepadanya. Jadi penjual yang pertama ini mengembalikan harga dari harga yang dibeli, maka terjadi fasah. Maka menurut Imam Hanafi ini dibolehkan. Kemudian yang ketiga, pembeli itu bertanggung jawab atas kerusakan jika barang yang dibeli itu rusak. Jadi Imam Hanafi dalam bab ini membolehkan jual beli al-wafa' ini. Dan juga jual beli al-wafa' ini juga tidak bisa disamakan dengan gadai. Kalau gadai itu hutang piutang. Sedangkan ini bukan hutang piutang. Kalau hutang piutang itu ketika misalnya saya gadaikan rumah saya, saya tidak sanggup bayar barang saya, baru kemudian barang itu dijual ataupun dibeli oleh yang menerima gadai. Nah, ini juga tidak sepenuhnya sama dengan gadai. Karena harganya bukan merupakan hutang bagi penjual. Karena transaksi jual belinya sudah selesai. Nah, jamaah ini mulakan oleh Allah SWT. Bagaimana kemudian ulama malikiyah? Jamaah ini mulakan oleh Allah SWT. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa jual beli al-wafa' ini termasuk jual beli yang dilarang. Tidak sah. Nah, sebabnya jamaah ini mulakan oleh Allah SWT. Malah ada ketidakjelasan goror. Kalau nanti saya tebus, saya beli kembali, pertanyaannya kapan ditebus? Dibuat janji satu tahun, kalau bisa dia selesaikan satu tahun. Kalau tidak bisa selesai, jadi ada usur goror ketidakpastian terhadap jual beli yang dijanjikan di masa yang akan datang. Bagaimana kalau rumah itu musibah, tiba-tiba terbakar. Nah, ini kan yang beli pertama. Ini kan yang beli pertama, penjual dan pembeli, dia sudah berjanji akan jual balik kepada pembeli pertama kan? Nah, ketika nanti dia tidak bisa jual, kenapa barangnya sudah rusak barangnya? Nah, ini kan jadi goror. Jadi, melakukan transaksi jual beli hari ini sudah dipastikan untuk satu tahun yang akan datang. Ini sesuatu yang kemudian tidak bisa dipastikan. Nah, jamaah ini mulakan oleh Allah SWT. Nah, bagaimana ulama syafi'yah? Nah, ulama syafi'yah jamaah ini mulakan oleh Allah SWT menyatakan bahwa jual beli ini tidak sah. Tidak sah melalui Imam Syafi'i. Kenapa? Jamaah ini mulakan oleh Allah SWT. Pertama, Rasulullah SAW melarang jual beli al-suni'ya, yaitu adanya dua jual beli dalam satu barang karena ada janji. Ini yang kita berlaku hari ini di dalam masyarakat yang difahami secara umum. Tidak boleh satu transaksi jual beli diikat dengan janji pada objek yang sama dengan dua akad. Jadi, tidak boleh dalam satu transaksi jual beli itu ada dua akad. Ini kan dua akad. Akad pertama adalah akad jual beli, lalu dia janji nanti akan jual beli berikutnya. Ada dua akad. Imam Syafi'i mengatakan ini tidak boleh. Yang kemudian yang kedua, alasan yang tidak dibenarkan oleh Imam Syafi'i adalah pembeli tidak menjadi pilih penuh. Namanya transaksi jual beli kan kalau saya sudah bayar itu rumahnya menjadi rumah saya. Tapi dijanjikan nanti kamu harus kasih balik. Pertanyaannya, itu punya kamu apa bukan? Saya tidak punya kebebasan. Padahal dalam transaksi jual beli ketika barang itu saya miliki, saya berhak mau jual kemana saja. Ataupun saya tidak mau jual, mau saya wariskan kepada anak saya. Itu yang disebut dengan elmilkutam. Tapi jual beli wafak ini tidak milkutam. Kalau bahasa sederhana, saya ngeri-ngeri sedap. Kalau dia nanti punya uang, dia bayar balik, berarti rumah ini harus segera saya kembalikan kepada dia. Maka Imam Syafi'i kemudian mengatakan, hukumnya tidak boleh. Dan memasukkan dalam kategori, ini termasuk hilah daripada riba. Tapi pengukut mazhab Syafi'i itu menyatakan boleh. Kenapa? Karena itu dianggap adanya kebutuhan hajat dalam transaksi bisnis. Nanti, kalau di Malaysia, kalau saya tidak salah, itu jual beli hutang dibolehkan. Nah ini turunannya dari jual beli al-wafa ini. Jadi, saya ingin dapatkan satu aset, tapi saya tidak punya uang. Jadi saya jual dulu barang ini, tapi aset ini tidak mau saya lepaskan. Jadi sebenarnya saya berhutang, saya berhutang sama Anda. Nanti saya akan bayar. Nah, dalam transaksi bisnis hari ini kemudian, itu kan dianggap hajat dalam transaksi dunia modern. Maka, sebahagian daripada pengikut Syafi'i menyatakan, karena ada kebutuhan hajat, menghindari riba dalam transaksi, maka hukumnya dibolehkan. Kalau riba itu kan hutang-hukumnya, ataupun tukar-menukar, ataupun jual beli barang-barang ribawi. Kemarin kita sudah bahas. Ini kan bukan barang ribawi, cuma kalau saya ambil duit untuk kebutuhan saya, nanti ada kemungkinan riba. Maka saya buat transaksi, ada underling asetnya. Apa underling asetnya? Rumah. Terjadi transaksi jual beli. Nah, walaupun nanti di dalamnya ada janji. Nah, janji ini dibuat pengecualian oleh pengikut mazhab Syafi'iyah ini. Contoh, dalam jual beli salam, saya pesan nih, kita beli jamaah ini mulakan oleh Allah online. Bapak lihat barang nggak? Nggak ada. Bapak cuma lihat gambar. Tapi Bapak sudah bayar cash. Barangnya belum ada. Itu jual beli salam, kasih uang dulu baru datang barang. Ini pengecualian. Maka dalam jual beli ini, ini pengecualian juga. Supaya orang nggak jatuh dalam riba. Ini menurut pengikut mazhab Syafi'iyah. Nah, jamaah ini mulakan oleh Allah SWT. Tapi Majma' Al-Fik' Al-Islami menetapkan bahwa... Jadi, jamaah ini mulakan oleh Allah SWT. Muqtamar ketujuh di Jeddah, Saudi Arabia. Tahun 1092 memutuskan, menyatakan bahwa... Dalam Majma' Al-Fik' Al-Islami bahwa jual beli Al-Wafa' ini sebenarnya mengandung unsur hutang pihutang. Karena dia berjanji akan kembalikan. Maka dia mengandung akad ribawi. Maka Majma' Al-Fik' Al-Islami menyatakan jual beli ini haram dilakukan. Nah, dalam perkembangannya hari ini, saya pernah ditanya oleh beberapa pengusaha. Dia punya properti. Dia butuh uang cash. Tapi properti itu nggak ingin dilepas. Karena kenapa? Posisinya sangat mantap. Jadi, rumahnya itu dijual dengan harga 2 miliar. Dibuat janji sama yang beli. Nanti, satu tahun kemudian, saya tambah 10%. Berarti kalau 2 miliar, 200 juta. Kadang-kadang orang berpikir, saya punya uang 2 miliar, saya taruh di bank syariah. Itu keuntungannya tidak sampai 10%. Kalau dibilang keuntungan tahunan, ya, sekitar 6-6% kalau dipositu. Equivalent rate-nya, ya, kalau kita lihat kepada prosentase. Tapi kalau saya pegang properti, rumah ini naiknya 10%. Maka, satu tahun, saya simpan uang 2 miliar, saya beli rumah, lalu nanti dibeli lagi dengan harga 2 miliar plus tambah 200 juta. Untung, Pak. Nah, jadi, jamaah ini mulakan oleh Allah. Tapi, dia harus jual balik kepada si pemilik yang pertama. Ya, kalau ikut pandangan ini, ini sebenarnya hilah daripada ribah hukumnya haram. Nah, jamaah ini mulakan oleh Allah, ini jual beli al-wafa. InsyaAllah kita akan lanjutkan beberapa jenis-jenis jual beli yang lainnya. Mudah-mudahan, kalau istilahnya kita tidak faham. Tapi, modus operandinya kita fahami. Sehingga kita tahu, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Hadan Allah, wa yakum, wa jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.